Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Miss ingin bercerita tentang seorang sahabat di jaman Rasulullah yang membuat Rasul menangis Al-Kisah ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dujana Abu Dujana ini rajin sekali mengikuti sholat berjamaah bersama Rasul Namun pada saat sholat subuh Abu Dujana selalu ingin buru-buru pulang Hal ini tentu saja membuat Nabi bertanya-tanya Sehingga suatu hari Nabi menghampiri Abu Dujana dan bertanya kepadanya Wahai Abu Dujana, mengapa engkau selalu ingin buru-buru pulang dan tidak ingin menunggu aku menyelesaikan bacaan doaku Abu Dujana menjawab, aku punya alasannya ya Rasul Apa alasannya? Ceritakan kepadaku Begini ya Rasul, keluarga ku adalah keluarga yang tidak punya Kami punya tetangga, seorang pria yang memiliki pohon kurma yang sangat tinggi menjulang Sehingga dahannya menjutai ke rumah kami Jika malam tiba dan angin bertiup kencang, buah-buahnya akan jatuh ke rumah kami Sekali lagi ku katakan padamu ya Rasul, aku adalah keluarga yang tidak punya Anak-anakku seringkali kelaparan dan tidak memakan Jika mereka bangun, mereka akan memakan apa saja yang mereka dapat Aku kuatir mereka akan memakan kurma yang bukan dari mereka Maka dari itu aku harus segera pulang Untuk mengambil kurma-kurma yang jatuh ke rumah kami dan mengembalikan kepada pemiliknya Karena pernah aku telat pulang dan mendapati anakku sudah memakan buah kurma tersebut Langsung aku keluarkan dari mulut mereka Sampai mereka menangis Aku hanya mengatakan pada mereka Tolong jangan permalukan ayah kelap di akhirat Ayah tidak ingin di perut kalian terdapat makanan haram Sontak cerita Abu Dujana ini membuat Nabi Muhammad menangis Sampai air matanya jatuh berderai Lalu Nabi bertanya Siapa tetanggamu ini? Dia adalah seorang menafiknya Rasulullah Lalu Nabi Muhammad menemui tetangga Abu Dujana Dan menawarkan untuk membeli pohon kurma si orang tersebut Karena Nabi tidak mempunyai uang Orang tersebut tidak mau menjualnya kepada Nabi Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq Dan membeli pohon kurma orang tersebut seharga 10 kali lipat dari harga sebuah pohon kurma Tentu saja orang tersebut sangat gembira Dia pun pulang dan menceritakan kepada istrinya Wah istriku hari ini aku sangat untung besar Karena pohon kurma kita dibayar 10 pada lipat Dan pohon kurbanya masih ada di pekarangan kita Dan buahnya akan tetap aku yang akan makan Dan tidak akan kebagi sedikitpun kepada tetangga Sampai malam tiba Orang tersebut tertidur Esok paginya dia kaget Karena dia mendapati pohon kurma yang sudah berpindah ke rumah tetangganya Tanpa ada bekas sedikitpun Bahkan seolah-olah tidak pernah ada pohon yang tumbuh di rumahnya Wahai sahabat Dari kisah tersebut Dapat kita ambil pelajaran Bahwa betapa hati-hatinya para sahabat Rasulullah Dalam menjaga diri dan keluarganya Dari memakan makanan yang haram Sesulit apapun hidup Sederat apapun hidup Seseorang tidak boleh memberikan diri dan keluarganya Dengan barang yang haram Sesuai dengan firman Allah dalam surat Tahrim ayat 6 Hai orang-orang yang beriman Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Semoga kisah ini Buat pelajaran buat kita semua Demikian Makasih dan maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton